Intro Shalom adik-adik, selamat hari minggu Gimana kabarnya? Maka harap adik-adik dalam keadaan sehat ya Kembali lagi kita di 4 tenggal 22 November 2020 Mari kaka undang adik-adik untuk berdiri Kita akan menjadikan pujian Dari Kidung Ceria 151 Aku bersuka cita Aku bersuka cita Aku bersuka cita Dari Kidung Ceria 151 Dari Kidung Ceria 151 Aku bersuka cita Dari Kidung Ceria 151 Dari Kidung Ceria 151 Dari Kidung Ceria 151 Mari kita pergi Mari kita pergi ke rumah Tuhan Memuji-Nya Kita akan masuk dalam doa permukaan Mari lipat tangannya Tutup mata Kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan Sebentar kami ingin memulai impah kami Tuhan memberkati impah kami dari awal hingga akhir Biarlah setia firman yang boleh kami dengar Bisa tertanam dalam hati kami Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Kita akan masuk ke dalam pembacaan Masmur Mari siapkan Alkitabnya Pembacaan Masmur kita hari ini terambil dari Masmur 150 Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang keenam Kita baca bersama-sama ya Haleluya 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 pujilah Allah dalam tempat kudusnya Pujilah dia dalam cakra walanya yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat Pujilah dia dengan tiupan sangka kala Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya Mari adik-adik kita menyenyikan pujian kembali Dari Kidung Ceria 199 Aku suka menuturkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo adik-adik Selamat pagi Apa kabar? Pasti keadaannya luar biasa Oke kita ketemu lagi Di hari Minggu tanggal 22 November bersama dengan Kamala Sudah diambil alkitabnya Sudah diambil alat tulisnya Sudah siap ya Sebelum kita buka firman Tuhan Kita mau berdoa dulu Lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak Karena Tuhan telah memberikan Nafas kehidupan pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan Dimana kami pada pagi hari ini Telah siap untuk mendengar firmanmu Yang akan dibawakan oleh Kamala Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan mau berkat di Kamala Dalam bercerita Hingga Cerita itu boleh menjadi berkat Bagi adik-adik kalian yang telah mendengarnya Walaupun di rumah saja Terima kasih ya Bapak Berfirmanlah Karena adik-adik kalian telah siap untuk mendengar Amin Oke adik-adik Nah berkat kitabnya Kita buka di perjanjian baru Di 2 Korintus 3 Pajian baru ya adik-adik ya Sudah di 2 Korintus 3 Ayat yang pertama Sampai ke 11 Banyak ya Oke deh Sudah siap? Pajian baru ya adik-adik 2 Korintus 3 Ayat 1 Sampai 11 Kamala bacakan ya Oke 2 Korintus 3 Wah Kamala juga hilang Sebentar ya Ini dia Oke 2 Korintus 3 Ayat yang pertama Hingga ke 11 Begini bunyinya Pelayan-pelayan Perjanjian yang baru Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu Atau dari kamu Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis Dalam hati kami Dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat kristus yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Dengan diri kami sendiri Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu Seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis Mematikan tetapi roh menghidupkan Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya Waktu ia diberikan Sebab sekalipun pudar juga cahaya makamah Maka Musa begitu cemberlang Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada pembukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini Sama sekali tidak mempunyai arti Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan Demikian firman Tuhan Oke adik-adik untuk saat ini Adik-adik lihatin videonya Kakak Malah dulu ya Oke Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang terkenal bijak dan dermawan Dan pada suatu ketika Ia datang ke desa ingin menguji seberapa jauh kepekaan rakyatnya Lalu ia meletakkan sebuah batu di tengah jalan Dan meninggalkannya Tak lama setelah itu Datanglah seorang petani dengan gerobaknya Batu itu menghalangi jalannya Dan membuat si petani marah Dasar pemalas orang-orang di sini Batu ini di tengah jalan didiamkan saja Petani itu terus mengerutu Sambil lalu begitu saja melewati batu tersebut Setelah itu lewatlah seorang prajurit kerajaan yang sambil bernyanyi Kemudian dia tersandung oleh batu Dan hampir tersungkur Aduh Kenapa orang malas menyingkirkan batu kepekaan ini Teriak sang prajurit dengan geram Lalu meninggalkan batu itu Tak lama kemudian Datanglah seorang pemuda miskin dan gerobaknya Saat melihat batu itu Ia berkata dalam hati Hari mulai beranjak gelap Bila ada yang melintas di jalan ini Dan tidak berhati-hati Pasti akan tersandung Batu ini bisa mencelakai orang Walaupun pemuda itu telah lelah bekerja seharian Tapi ia mau bersusah payah memindahkan batu itu ke pinggir jalan Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat sesuatu di bekas tempat batu tadi Ya sebuah kotak berisi emas dan surat Untuk rakyatku yang rela memindahkan batu penghalang ini Ambillah emas ini sebagai hadiah atas kepedulianmu terhadap sesama Pemuda itu bersujud tukul dan memuji kedermawanan rajanya Keristiwa ini menggemparkan seluruh negeri Raja telah mengajarkan pentingnya nilai kirajinan Dan kepedulian terhadap sesama Serta keberanian dalam menghadapi rintangan Teman-teman Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memikirkan dan perhatian kepada rakyatnya Ia ingin mengetahui keadaan rakyatnya Apakah mereka pemalas atau rajin Seorang pemimpin yang baik juga harus ingin tahu Apakah rakyatnya dapat hidup berkecukupan atau tidak Sampai jumpa di cerita berikutnya Nah sudah ditonton kan videonya Gimana adik-adik? Bagus gak videonya? Bagus kan? Ceritanya kira-kira mengenai apa? Coba Ada yang tahu gak? Hah? Siapa? Oke Kamu apa? Iya bener Ceritanya mengenai seorang raja yang bijaksana Jadi kita itu mengenai seorang raja yang bijaksana Yang sayang kepada masyarakat desanya Seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita semua Misalkan adik-adik nih Di sekolah Kalau di sekolah itu kan adik-adik kelas ya Adik-adik ada yang kelas 1 Ada yang kelas 2 Ada yang kelas 3 Nah Di kelas itu Pasti ibu guru akan menunjuk salah satu teman kalian Untuk menjadi ketua ke Ketua kelas Siapa yang jadi ketua kelas disini? Wah hebat yang jadi ketua kelas Semangat Nah Kalau jadi ketua kelas Harus menjadi ketua kelas yang penuh dengan bijaksana Kalau misalkan ada suatu masalah Misalkan nih Ternyata pada saat lagi olahraga Terus kan teman-teman pada olahraga di luar nih Nah Setelah masuk Ada teman kamu nih Yang kehilangan penghapusnya Bagaimana tuh coba? Nah Adik-adik yang setelah menjadi ketua kelas Tidak boleh marah-marah Tidak boleh menghakimi Tidak boleh menghukum Tetapi Perlu ditanyakan satu-satu Siapa yang mengambil penghapusnya teman kalian? Menjadi raja yang bijaksana itu Atau ketua kelas yang bijaksana itu Harus penuh dengan rasa cinta kasih Dengan rasa kasih sayang Seperti yang Tuhan Yesus Terus ajarkan Ya adik-adik ya Jangan lupa Dimanapun kita berada pun Kita adalah anak dari seorang Raja Di mana kita suatu saat nanti Juga pasti akan menjadi raja Raja di mana? Raja di kantor kita Raja di rumah kita Ya amin dong anak-anak adik-adik ya Bahwa kita menjadi raja yang bijaksana Bija sana Aktivitas kita untuk minggu ini Di situ ada kata-kata sandi Di mana nanti sandi-sandi itu akan membentuk huruf Nah di situ nanti ada kata-katanya Selamat mengerjakan adik-adik Dipahatikan dengan seksama ya Nanti jawabannya boleh dikirim lewat grup Atau lewat japri ke kamalan Terima kasih Selamat hari minggu Tuhan Yesus yang baik Terima kasih banyak Untuk cerita yang kamala Di mana Tuhan Yesus Telah mengajarkan adik-adik Untuk menjadi seorang yang bijaksana Dan biarlah adik-adik ini Boleh menjadi raja-raja yang bijaksana ya Bapak Karena engkau lah ya Tuhan Kami adalah anak-anak dari raja ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik Kami akan kembali dalam kehidupan masing-masing Sertai kami Tutup bungkus kami dengan roh kudusmu Biar kami kesehatan selalu Berkati juga akan kedua orang tua kami Yang sedang Yang bekerja di sana Dalam mereka keluar ya Tuhan Kau bila kesehatan selalu Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Dalam nama-Mu saja Kami sudah berada-ada Syukur Amin Oke adik-adik Hari minggu ini adalah hari minggu terakhir Tengah 29 besok Ihan PA-nya Tidak ada Jadi adik-adik kebaktian bersama mama papa ya Oke Sampai ketemu nanti Pada tanggal 16 Desember Kita akan ada Natal Pelayanan anak Tetap ya adik-adik secara daring Secara online Oke Ditunggu Terima kasih Tuhan Yesus berkati Salam sehat selalu Jangan lupa Cuci tangan Pakai masker Dan jangan lupa Setelah dari mana-mana Langsung mandi Ganti baju Oke Tuhan Yesus berkati Selamat hari minggu Bye Adik-adik Untuk persembahan IMPA Dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan mama papa Dan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar Sebelum kita mengakhiri IMPA Mari kita menyanyikan pujian kembali dari Kidung Caria 292 Tuhan kau gembala kami Baik yang pertama dan baik yang ketiga Terima kasih Tuhan Yesus berkati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati Inilah doa dan ucapan syukur kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik, impa kita telah selesai Kiranya firman yang sudah adik-adik dengar Bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya Sampai jumpa di impa minggu depan Tuhan Yesus memberkati